hai 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 coba jumpa lagi dengan saya Teo Quadra di channel YouTube RMJ Garden sudah lihat di depan layar ada pohon ringin dolar ya teman-teman oh iya ini saya karena sudah cukup lama teman-teman sudah ada dua tahunan ini tapi selalu di pot dan kurang yang terurus karena di atap tidak ini dulu karena saya pecah batang dari segede ini lebih gede sedikitlah ini ini sebangka lidi untuk saran saya untuk ID ringin dolar jangan di pecah batang ya teman-teman terlalu lama lama banget kalau di pecah batang mending original aja untuk media ini dulu saya pakai seperti biasa tanah pokoen jangan bersekam sekam mentah pasir terus kohe kambing kali ini mau menentuhin muka ya teman-teman penentuan muka terus gerak dasar pohon tangan yang pertama terus perakaran di cek cek ini untuk menyekat waktu langsung saja prosesnya pertama kita gorek-gorek dulu perakaran ya untuk menentukan muka itu bisa dilihat dari gerak pohon mana yang lebih bagus terus perakaran cari yang terbagusnya yang seperti ini bisa dibuang-buang ya nggak dipakai biar nggak memusingkan ini kurang-kurang terawat dulu ya teman-teman karena di atap saya jarang-jarang saya jarang naik kemungkinan muka depan dari sini ya teman-teman ini untuk tangan pertama ini untuk tangan kedua ini dibuang saja ini sudah kelihatan tuh udah mulai kelihatannya teman-teman keraknya kemungkinan ini untuk terusannya ini ini di eksekusi saja ini ini kemungkinan nggak dipakai ini packnya pakai yang ini saja ini terlalu dekat dengan ini nanti kalau ini dihidupkan ini nggak dapat ruang sudah di eksekusi saja sudah mulai kelihatan teman-teman catok saja ini nggak susah posisinya teman-teman nyatok mereka teraja susah ini nggak bisa agak kayak gini catoknya kalau dalam ini dulu namanya jadi nggak susah ya ini dulu dari tempelan ini teman-teman ini udah nyatu untuk membesarkan batang bawah karena terlalu kecil dulunya jangan lupa disalep itu biar nggak terproses ya ketahnya langsung aja sambil darahkan ya teman-teman ini untuk anak capang pertama ini terusan anak capang kedua mungkin ini bisa ketiga atau bisa juga dipakai lihat kedepannya besok untuk terusan dirasa sudah cukup ya teman-teman langsung saja dipres kasih jarak dulu sebenarnya bawahnya ini masih kurang ya teman-teman darah bawahnya tapi nggak apa-apa lah buat hiasan saja nanti kalau kurang bagus buat kontes ini sedikit lagi ini sedikit lagi tidak usah terlalu kencang untuk batang-batang muda tidak usah terlalu kencang tidak usah terlalu kencang di takus ini akan kemudian ini masih terlalu mudah tidak usah dikawat dan naranya juga dirasa sudah benar ini tidak dipakai ini tidak dipakai ini tidak dipakai ini dia sementara sudah dulu teman-teman oh ya ini untuk terusan capang pertama ya tangan pertama ini terusannya ini kemungkinan dipotong segini untuk anak capangnya ini masih kurang besar sedikit ini saya pindahkan ke sini biar membantu pembesaran kita atau dipotong saja ya mungkin dipotong saja ini biar fokus di bawah saja pertumbuhannya ini acaranya diputar penarkan ini banyak yang semerakut karena terlalu lama enggak berkontrol ini banyak akar yang terlalu lama enggak jelas dibuat saja dari lukus di dalam sepertinya dipuang-puang saja adik melihat terlalu lama terlalu lama diambil telah tetapi tidak tidak tetapi tidak yang dalam seperti ini menghambat pertumbuhan ya teman-teman menghambat akar-akar ini jadi fokus tumbuhnya langsung dibuang-uang saja seperti ini bisa digancel di kesinikan ternyata banyak yang tumbuh liar akarnya di dalam kenapa ini buku tulisan hilang angoan ini dia seperti ini buang saja ini terlalu ini teman-teman mungkin bisa di buang saja terlalu dengal mengalit apa ya jengat untuk size ini mungkin masih bisa di mame nanti ya mungkinan selanjutnya mungkin tinggal diikat ini ya teman-teman ada kawat biar lebih membantu atau dibiarkan size juga nggak apa-apa mungkin nakar yang sudah terlalu besar seperti ini bisa dipotong ini biar memberi tahapan nakar biar yang lain bisa lebih tumbuh lagi mungkin akan dipotong saja ini bisa dilakukan pengajaran seperti ini memiringkan sedikit ini untuk mencari posisi yang pas lebih enak seperti ini sepertinya oke sementara mungkin seperti itu dulu ya teman-teman paling pergantian media tidak perlu di ini mungkin teman-teman sudah pada tahu oke sekian dulu video dari saya teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa wassalam selamat menikmati